Kita akan juga langsung menyapa, ini sudah bergabung bersama kami Waka Polri tahun 2013-2014 ada Kauan Jen Paul Purnawirawan Ugro Seno, selamat petang. Pak Ugro, langsung saja Pak Ugro, kalau kita melihat dinamika kasus ini sudah beberapa bulan bergulir bahkan juga sudah mendapatkan atensi dari Presiden Joko Widodo. Ini yang sebetulnya belum pernah dibahas adalah motifnya ini apa sih Pak? Menurut Pak Ugro, apakah memang hanya karena faktor masalah percintaan antar geng motor atau sebetulnya ada motif lain di luar itu? Karena ini meminta keterangan dari pihak Polda saja tidak pernah mendapatkan keterangan apapun, Pak. Ya, jadi selamat sore semuanya. Seharusnya dalam suatu penyidikan, itu kan membuat terang suatu perkara itu, itu rumusnya seperti itu. Kemudian analisa-analisa kriminal ini, jangan fokus pada satu masalah. Misalnya, satu, kemungkinan masalah percintaan remaja. Kedua, mungkin juga masalah kebalas dendam. Yang ketiga, mungkin masalah geng motor murni. Yang keempat, mungkin ada masalah narkoba dan sebagainya. Ini kan yang masalah sekitar pemuda-pemuda atau pemudi di seluruh Indonesia. Sehingga pada saat penyidikan, itu yang perlu dicari adalah keterangan saksi dan alat bukti. Kemudian dikuatkan dengan keterangan-keterangan dari selain saksi adalah ahli. Kemudian ada surat, ada petunjuk dan sebagainya. Jadi kalau hanya mengharapkan pengakuan tersangka, menurut saya di mana pun tersangka, ya seharusnya seluruhnya di sidang pengadilan di situ. Jadi sebagai contoh, misalnya perkara ini sudah pernah di sidangan 2016. Kemudian sudah ada tersangka naik terdapat sampai terbidana. Kalau ada DPU yang tertangkap, tidak usah diperiksa lagi berkasih lama kirim kalau memang yakin itu pelakunya dengan alat bukti yang kuat. Tapi kalau itu masih ragu-ragu di periksa ini, ini adalah mungkin yang timbul pertanyaan. Jadi bagi saya, seperti yang kemarin saya sampaikan, ya dirubah saja kalau memang belum begitu yakin, ya mungkin tahanan kota dulu atau tahanan rumah atau tahanan kota dan sebagainya. Sehingga fakta yang sebenarnya terjadi ini harus diungkap. Bukan masalah kesalahan-kesalahan dalam rangka penyidikan dari awal, bukan. Orang pengen tahu ada apa sebenarnya terjadi. Itu saja bagi saya. Pak Ugro, ini yang terbaru nih. Kemarin malam Pro Pampori ini memeriksa penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Nah, ini seperti apa Anda melihat ya? Pemeriksaan terhadap para penyidik oleh pihak Pro Pampori. Apa yang kemudian ingin digali, Pak Ugro? Ya, biasanya kalau berkaitan dengan Pro Pampori kan ada permasalahan yang berkaitan dengan masalah etika profesi atau pertanggung jawaban profesi. Jadi dilihat kalau ada hal-hal yang kira-kira bertentangan dengan undang-undang atau mungkin biasanya obstruction of justice. Karena obstruction of justice yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, itu barang bukti misalnya dihilangkan atau dikurangi itu nggak boleh. Nah, di sini mungkin yang akan didalami, kenapa Anda tidak melakukan seperti apa yang harus Anda lakukan. Itu nggak akan diungkap oleh Pro Pampori di situ. Oke, tapi pemeriksaan-pemeriksaan itu, Pak Ugro, apakah ini bisa mengubah hasil penyidikan selama ini? Atau bahkan menambah BAP baru yang jauh berbeda dengan aslinya? Karena kan ini kasus sudah inkrah ya? Ya, kalau dikatakan Pak Anton Carlihan nanti ya, apakah mungkin nanti ada upaya hukum yang luar biasa? Atau PK mungkin ada PK 2 atau PK khusus? Ya, sama dengan kasus Jokotan Andra kan? Kenapa Jaksa dulu bisa mengajukan PK? Padahal Jaksa itu kan hanya sampai tingkat kasasi sudah selesai. Tapi dalam kasus Jokotan Andra, Jaksa bisa PK lah. Nah, tapi kalau kasus seperti ini menarik ini ya, jangan sampai kita hanya terguai bahwa apa yang sudah diproses para tersangka terdakwa sampai terpidannya benar-benar salah. Atau terpidannya benar-benar tidak salah. Jadi, hukum memang harus benar-benar ditegakkan terhadap apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa tahun 2016 ini terhadap Bina dan pacar yang bernama EG tadi. Oke, baik. Kita menuju ke Pak Anton. Ini menarik ya Pak Anton ya. Kalau tadi kan disampaikan oleh Pak Yusuf ini soal motif. Karena kan ini sebetulnya motif belum pernah diungkap sama sekali. Apakah memang karena percintaan? Atau memang tadi Pak Ugro menyampaikan ada masalah narkoba dan lain sebagainya? Atau apa? Perlukah dalam penyidikan ini untuk menentukan motif itu sebetulnya apa? Baru kita bisa menarik kehilirnya siapa saja pelakunya. Perlu nggak itu menurut Pak Anton? Baik. Motif itu salah satu petunjuk. Namun sebelum saya bicara, saya mohon izin dulu pada Pak Ugro. Karena beliau komandan saya langsung. Jadi nanti takut ya ini jadi saya sebagai prajurit mohon izin dulu. Masalah motif saya kira sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Ugro. Itu bisa alternatif apa saja. Namun kita kan perlu memastikan. Perlu memastikan kenapa sih sampai terjadinya sebuah peristiwa pembunuhan. Nah, pasti ini ada alasan yang jelas gitu. Tidak mungkin orang ujuk-ujuk membunuh. Nah, untuk masalah ini sebetulnya kita bisa, makanya kita harus rekonstruksi atau gelar perkara khusus itu. Kita bisa memeriksa IT chattingan 8 tahun yang lalu. Bagaimana chattingan Pina, bagaimana chattingan Eki, bagaimana chattingan juga yang sekarang jadi tersangka. Kalau nanti tidak ada kesesuaian, tidak ada hubungan, itu berarti ini adalah tidak benar. Makanya tadi betul sekali kenapa tadi juga ada propang. Propang tadi disampaikan oleh Pak Ugro juga, beliau juga mantan Academy Propang. Yaitu untuk memeriksa etika profesi yang berhubungan dengan kompetensi. Dan juga untuk memeriksa disiplin, yaitu integritas. Jadi di sini justru untuk lebih membuat masyarakat terangparan. Dan tadi juga kenapa sampai hari ini kok sepertinya respon dari poda ini terhadap perkembangan penyidikan ini sepertinya lambat. Nah, mungkin saja tidak didapatkan perkembangan-perkembangan baru yang disignifikan. Ataupun juga didapatkan sebuah kartu truk, bukti-bukti yang baru tetapi yang perlu dirahasiakan. Karena kalau dipublish ke umum, ini akan berbahaya. Karena apapun juga, mari kita hormati penyidik. Penyidik pun juga mempunyai hak untuk sementara merahasiakan bukti-bukti. Karena bukti-bukti ini akan dibuka nanti di pengadilan. Karena sahnya sebuah bukti itu ketika dibuka di pengadilan. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Kalau motif tadi betul. Saya sangat setuju dengan Pak Umro. Bisa balas dendam. Bisa cinta segitiga. Bisa juga narkoba. Semua juga mungkin. Tapi itu kan alternatif. Nah, kita jangan terbawa pada alternatif. Kalau penyidik itu harus pasal berdasarkan alat bukti yang jelas. Pak Anton, kita tunggu ya. Sebetulnya nanti apakah ada informasi ataupun update terbaru yang akan disampaikan oleh pihak Polda Jawa Barat. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Ugroseno. Terima kasih Pak Yusuf Warsyim atas waktunya di kabar petang. Selamat petang Bapak-Bapak.